Kita beralih ke informasi tapal kuda pemirsa. Sejumlah pengendara motor di Lumajang putar balik menghindari pemeriksaan razia yang digelar petugas kepolisian setempat. Dalam operasi patuh tersebut, polisi berhasil menilang ratusan kendaraan bermotor. Melihat ada razia polisi, pengendara motor ini langsung tancap gas putar balik. Padahal ia sedang membonceng anak kecil dan cukup membahayakan jika terjatuh. Rata-rata pengendara motor ini tidak memakai tutup kepala alias helm. Polisi sengaja melakukan razia kendaraan di jalan raya Pasirian, lantaran kesadaran berkendara di tempat ini sangat kurang. Selain pelanggaran kasat mata atau tidak memakai helm, polisi juga menemukan kendaraan yang tidak standar seperti berkenal pot brong. Bahkan banyak kendaraan yang bodong alias tidak ada surat kendaraan sama sekali. Polisi juga menemukan kontak kendaraan yang terbuat dari sendok makan dan patut diduga hasil kejahatan. Polisi selanjutnya menyita kendaraan tersebut untuk diamankan di kantor saat lantas polres setempat. Pada umumnya lumajang itu kesadaran sangat kurang, terutama untuk yang tidak pakai helm. Akhirnya untuk di pinggiran, untuk di kota sudah baguslah 90 persen pertip. Di pinggiran itu untuk terutama di kecamatan-kecamatan itu pelanggaran tidak pakai helm itu masih sangat banyak. Operasi Patuh Semeru 2024 ini digelar hingga 28 Juli esok. Ratusan kendaraan saat ini sudah diberi surat tilang polisi. Diharapkan operasi Patuh Semeru ini bisa menekan angka kecelakaan dan menambah kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dari Lumajang, Yongki Nubroho, JTV.